Menurut pelitian Bank Dunia tahun 2015, sekitar 100 juta jiwa penduduk Indonesia hanya memiliki penghasilan 330 ribu rupiah per bulannya. Banyak dari kita bertanya, seperti yang ditanyakan oleh Savina ini, kenapa negara kita tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja untuk memberantas kemiskinan? Kenapa? Intinya, kita tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya karena hal itu bisa mengakibatkan kenaikan harga barang dan penurunan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri, atau yang biasa disebut sebagai inflasi. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Pendeknya, dalam suatu pasar, banyaknya jumlah uang yang beredar dan jumlah barang yang dibutuhkan haruslah seimbang. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, kita juga akan memiliki lebih banyak uang dan tentunya membuat kemampuan membeli barang semakin tinggi. Akibatnya, jumlah barang yang ingin kita beli berkurang dan harganya pun juga ikut menyesuaikan. Hal tersebut tidak mengubah apa-apa, kecuali menurunkan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri. Sehingga nilainya semakin lama, semakin tidak berharga karena jumlahnya yang terlalu banyak. Fakta uniknya, cukup banyak negara di dunia ini pernah mengalami inflasi parah akibat mencetak uang yang terlalu berlebihan. Salah satunya adalah negara Jerman. Setelah kalah pada perang dunia pertama dan harus membayar kerugian perang. Saking tidak berharganya, uang di sana dipakai untuk mainan, menyalakan api kompor, hingga jadi penghias dinding di rumah. Kemudian selain itu ada juga negara Zimbabwe, di mana harga telur di sana bisa mencapai angka miliaran dolar Zimbabwe. Sangat fantastis! Dan tak ketinggalan juga negara Hungaria setelah perang dunia kedua yang pernah memiliki kertas uang yang bernilai nominal 1 miliar triliun menjadikannya inflasi terparah sepanjang sejarah. Jadi, semoga video ini bisa menyadarkan diri kita sendiri untuk tidak mencoba mencetak uang. Karena tidak hanya membuat terjadinya inflasi, mencetak uang juga melanggar hukum, membuat tinta printer kita habis, dan membuat kita masuk penjara. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih telah menonton!